Jalan-jalan Sanjo Kesegiatan dari Bosan, Dan Tiba-tiba istri, Dan Bersyukur, Bang Pras Asik Itu dimaksudkan, Dan Dimaksudkan, Loh! Biar orang tahu, gitu Apa sih yang harus disusuruhan tentang hidup, Dan Dan hari ini kita ingin mulia lihat Warga Netizen Di Padang, Masih di Padang Iya Eh, Udah hijau, Bang Kau dan berhenti pas Hijau Tidak Tidak fokus Atau terlalu fokus terhadap Satu hal Iya sih, Bisa sih Hal Kadang kita terlalu fokus Membuat kita Kosong Dengan hal yang lain Asing Iya kan? Iya, iya, iya Balukuin, Dak Iya, iya, iya Hah? Tidak? Iya, iya, iya Oh iya Pasti tidak fokus Dek dan fokus ke satu hal yang Kosong Kecilnya kemungkinan Kecilnya kecil Kecilnya kecil Kecilnya kecil Kecilnya kecil Malam Jumat Bertinju Tuh, asik Gak di sini Eh, kau apaan dari Siko sih, Bang Anak Sokan, Bang Tahu lah Bang Iya, tidak mungkin lah Bang panggilnya Sadiq Aku tahu Adik-beradik Sumpah lah Tinggal panggil aja Terima kasih Tunggu Rika di sini Di hapus dulu Di hapus Hah, kini awak bersama Bapak Polisi kita Asik Eh, awak ada bagi seatbelt Bagi seatbelt Aku akan Kenung Terima kasih sama Pak Maaf Eh, suruh Oke Kenal dulu Pak Sadik Fadlul Oke Bang Fadlul Bang Fadlul Kita jalan-jalan Sanjo sebentar ya Bang Fadlul membuat abang atau apa? Abang selanjutnya Abang selanjutnya Abang selanjutnya Gimana kalau dari segi badan Bantuannya Abang Bada Gopanang Menguasai lalu lintas Siko Jadi Bang Fadlul tadi sedang mengawasi lalu lintas di sekitar Mbonjol Kadang Fadlul Kita ajak dulu jalan-jalan Sanjo Dulu jalan-jalan Sanjo Ngata-mata Suhantah Ingin bertanya-tanya Coba kita tidak akan di siluak embo kau Ah, tidak Pasho awan siluak polisi Tidak Siluak polisi Tidak banget Ketawa sama polisi Oke Eh Pak Fadlul di lantas berarti iya di lantas oke labarat tahun menjadi pengayau masyarakat kalau untuk kedinasan itu adalah tiga tahun tiga tahun Wow tiga tahun ya maksudnya berarti selama tiga tahun tuh suka dukanya mulai banyak dong lumayan untuk lalu lintas setelah dulu apa yang 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 membekas mana di lalu lintas ke kejadiannya kejadian itu seperti laka lantas kalau ada terjadi kecelakaan lalu lintas di jalan itu kita harus tanggap sebagai anggota kepolisian bertugas itu aja oke ada kejadian-kejadian yang membuat Bang Padul kesal ketika bekerja sebagai polisi lalu lintas kita pengen dengar kerasan banyak tuh apa tuh ini lah jalan salah oke kalau jalan nggak pakai lem pelanggaran kasat mata hanya mengarah 22 ani dari rumahnya kayak ganti sama gak ke jalan raya dirinya kubuli tepat jangan itu cocok mengarah-arah itu ya pak ya kalau di kota padang itu kan wilayah KTL namanya kawasan tertib lalu lintas mulai dari Simpang Grand Suri sana sampai di Simpang Didong dari Hotel Basco itu dalam jalur wilayah KTL kawasan tertib lalu lintas jadi untuk pengguna jalan itu dilarang untuk tidak memakai helm apalagi tidak memakai apapun kerja spioner segala macam dan itu biasanya langsung dia-gia surek tilang kalau sana kita tangkap atau bapak? nah ini pertanyaannya nih kalau pada saat ditangkap itu kita pastikan dulu kesalahannya sudah fatal kasar mata contohnya tidak pakai helm kita tanya surat-suratnya tidak ada ya langsung kita tilang pada saat itu juga pelanggaran kasar mata ini sebenarnya agak dalam pertanyaannya setiap pak dulu awak waktu SMA ya waktu kuliah pernah ditangkap polisi di kota padang lain dulu sudah sampai semesternya ya itu sampai semesternya itu alam rasu hebat jadi dulu waktu kuliah itu pernah ditangkap ya emang kesalahannya tidak pakai helm waktu itu cuman ini agak dalam sekali bertanyaannya apakah masih seperti itu? di kejadian saat saya ditangkap waktu itu pak awak di tagiah minta BTI 50 ribu sama polisinya nah serius? nah apakah sampai sekarang masih terjadi? kalau nanti itu tidak ada kini dulu sebab ini adalah berbasis teknologi untuk kepolisian pun sendiri juga tidak ada bermain hal seperti itu lagi oke jika seandainya ada? sanksi tegas itu berlaku bagi petugas itu sendiri yang meminta-minta uang di jalan seperti itu seperti? seperti meminta uang yang Bapak sebutkan tadi begitu kira-kira oke karena meminta uang di jalan itu tidak boleh kita langsung tilang langsung tilang? langsung tilang kalau pelanggaran kesan matang tidak pakai helm dan trondol motornya sebagian macam dan melanggar lampu lalu lintas dan melebih marka jalan yang berlebih yang sekiranya membahayakan masyarakat pengguna jalan lainnya oke Bang Fadlon kok kelahiran Tuan Barak? oh ketik Barak Barak kan semua jago coq 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 tako 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 Sambilan tujua oh jalan lah ketik oh ketik banget nah panggih ya tujuh lapan hehehe 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 aku masih mudah lu mau bini deh dong oh lu mau bini deh dong eh bagi wanita wanita yang mencintai polisi polisi ah ganteng asik kodoh tapi lo punya pacar insyaallah oh insyaallah aduh calonnya sorry lo para wanita lah matikan youtube gue lah ya hehehe tapi Bang bang dari cita-cita jadi polisi itu emang lama atau baru-baru seh ya betul udah lama oh udah lama berarti tercapai ya insyaallah gak mencintai nah oke itu mungkin untuk kawan-kawan yang lain lo yang pengen menjadi polisi hmm berarti abang kan dari ketik kok hmm ola pengen menjadi polisi hmm nah apos itu yang itu yang ketik enggak dari ketik abang banyak cik itu oh iya apos itu bang dokter oh iya jadi gilor jadi gilor anak udah itu lu dari ketik iya 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 jadi sial cik nyo kawak kan udah sableng cik hahaha berarti abang polisi sejak dari SMA iya pengen jadi polisi dari SMA oh pas lah mereka kan baru ingin jadi polisi kan itu rencang oh apa alasan utama ingin jadi polisi alasan utama aja sih dikara jok hahaha iya 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 lah gaji lah hahaha masa nyo pake bajunya senyo hahaha gaji nanya bikin abang polisi bertemu dari padang langsung iya dari padang oh gitu berarti dinas di padang langsung ya iya di padang oh gitu pernah gak sih bang waktu kandetilang tuh kan lebih susah menghadapi mahasiswa apa-apa atau ibu-ibu dengan kandetilang mama hahaha 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 kenapa udah pake jirba pake jirba belas rase lo pak hahaha hahaha aduh mama coi itu paknya pake ninja hahaha hampi yang standing di hari itu hahaha maka apa mama pak mama tuh nyinyi ya nyinyi ya ya cerewet ayo tamengnya ya nak muah jadi salah pakak telingur ya dan kebanyakan awak yakin kebanyakan polisi pasti akan ayo sudah labu gitu acu gak sih bentuk itu gara-gara ibu maka lo gak salah makanya kami ke air ayo sekalapun banyak kama teling hahaha gak bisa kaya gitu gak bisa kaya gitu gak bisa dong walaupun ibu-ibu anak-anak dan orang dewasa sekalipun kalau itu salah kasat mata pelanggaran yang fatal itu harus diproses harus ditilang langsung tindakan langsung hobi apa bang hobi basket oh kebetulan pemain basket mau pemain bola oh pemain bola jadi boxer tubuhnya kan nampaknya iya bukan bukan basket oh basket tapi kalau abang kira-kira bukan jadi polisi terbayang deh bang abang keraja apa keraja aku terbayang gak jadi polisi iya misalnya abang gak jadi polisi gini oh apa terbayang deh bang jadi atlet sih lah anak kira-kira oh atlet atlet basket ya main basket di mobil itu bang main basket eh di apa di unan sekali sekali abang dulu anak unan enggak kan ada anak unan enggak ada anak unan enggak ada anak unan sepertinya mengapa ada anak unan tapi abang itu enggak pernah enggak waktu selalu mesti melanggar laut lintas nggak bawa lampu abang misalnya abang oh lain nggak mungkin lah terlalu ah oke polisi lampu, sarung tangan semua yang seron ский vol enggak lah siapa tahu pasti lah melanggar itu pasti lah melanggar namanya juga manusia polisi itu tidak malaikat bro jadi... cedek jadi emm... 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 enggak cari itu tuh tak hidup sama pandu aku yang mana? itu lah, pandu kamera sini ee... gitu aku tidak maaf kan? aku yang bertanya aku yang bertanya aku yang beli masuk aku yang beli masuk maksudnya akan berdua kan maksudnya akan berdua kan? itu kan apa pak? itu salah ya itu enggak nampak ada rambut waduh... 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 pak, awak ada beberapa pertanyaan umum yang biasanya lakukan di CCS jadi kami membawa merchandise dari pacapari, pak lantan pacapari ya pak? waduh... waduh... jadi... ada merchandise tapi kebanyakan merato lah pak alhamdulillah ada merchandise merchandise dari pacapari ada topi, stiker, gelang, dan lain-lainnya aku sekalian promo pak jadi... tapi syaratnya apa harus jadi pertanyaan quiz dari kami oke, ada beberapa ya kalau misalnya apa bisa jauh berarti apa? tidak ditilang apa? ada pertanyaan hmm... ada yang berarti ada yang berarti kok dulu pak oke Cicak melindungi diri dengan cara memutuskan ekornya disebut apakah itu? Cicak mati Cicak mati Cicak mati mata uang negara Jepang ya A Peso B Yen C stop B Yen S dapat berarti satu dia jual lidah di sana tau oh iya kalau dia A, B, C itu langsung pak itu begong langsung nyutakan bajunya saya sebenarnya adalah orang biasa hahaha oke apa ibu kota Jawa Barat ibu kota Jawa Barat ibu kota Jawa Barat Bandung lah salah enggak ahhhhhh mantap huuuuuhuuhu ya tadi Pak dulu ada pek iya dua 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 pak dapat satu speaker dan itu dulu Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahmanirah oke dipakai ya pak atau dia ke sana gitu oh banyak ya pak banyak-banyak saya bertanyaan ke hahaha oke nah ini ada hubungannya nih sama pak polisi kepanjangan dari SAR SAR kan ada tim SAR tuh pak SAR tuh apa kepanjangan deh pak SAR tuh SAR dung 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 ah berapa boleh ntong apa kamu hahaha hahaha sosialisasi apresiasi rakyat hahahaha hahaha hahahaha ya penting manjawe ya penting manjawe salah ya pak jadi aku asal lukum di ujual lidah sartu search and rescue atunya terima kasih pak fadl kok dimana pak? eh lo dimana ya? boleh jadi promosi pak oke terima kasih kawan-kawan dadah dulu pak dadah